Intro Halo, ketemu lagi sama Gua Padi dari Jurnal Labs Hari ini, pertempatan alang-alang Kartini Diselenggarkan acara Indonesia Games Championship di Balai Kartini Kayak gimana keseruannya? Ayo ke sini Bertempatan dengan Hari Kartini tanggal 21 April kemarin Telkomsel mengadakan Indonesia Games Championship Yang diselenggarakan di Kartika Expo Balai Kartini Acara ini merupakan ajang kompetisi sekaligus gathering Bagi para penggemar game Acara ini juga merupakan puncak dari rangkaian kompetisi game Dimana babak kualifikasinya sudah diadakan sejak 23 Maret di 5 kota besar Yaitu Medan, Bandung, Surabaya, Malang, dan Makassar Untuk game yang dipertandingkan sendiri dibagi menjadi 2 jenis Yaitu PC dan Mobile Games Yang pastinya udah gak asing lagi Seperti Dota 2, Point Blank, World of Tanks, Star Wars Force Arena, Seven Knights, Mobile Legends, Vainglory, Clash Royale, dan lain Let's Get Rich Ada juga boot dari developer ternama seperti LINE Netmarble, All Games, Touch 10, Gameville, Digital Happiness, dan True Digital Plus Yang mempromosikan game terbaru mereka Bukan cuma sekedar kompetisi game Indonesia Game Championship juga menampilkan pertunjukan musik yang keren banget Dari J-Rocks, JKT40H, dan Astronauty Selain itu, juga ada kejuaraan cosplay yang bikin acara ini makin meriah Nah, kita coba tanya-tanya yuk sama para juri cosplaynya mengenai acara ini Ya, pada saat sangat menarik ya Karena bisa digabungkan dari games ke cosplay Bisa dipadukan Terus juga dari kontennya sangat menarik Terus juga ngeliat dari price hadiahnya juga tinggi banget Jadi pastinya bakal keren banget Ya, kalau untuk event kali ini memang terlihat sangat seru juga sih Sangat rame juga Antusias dari teman-teman kita juga cukup lumayan besar ya Kalau saya sendiri sih, lebih mainnya ke Get Rich ya dulu sih Terus sekarang-sekarang ini lebih main ke Pokemon Go Juga main ke Sword Art Online mungkin Tapi bukan dari game Indonesia juga sih Kalau saya, paling kalau Mobile Games-nya Dari Huck Walking yang kita pakai Sama Token Ranmu Sama Grand Blue Fantasy juga aku main Ya, aku paling cuma main Get Rich doang sih Karena emang lebih fokus ke game-game yang konsol Dibanding yang ke Mobile Sangat berperan sekali ya Soalnya selain banyak juga gamers-gamers wanita yang sangat berbatat dan keren-keren Gak kalah jago dari yang cowok-cowok juga Mereka juga cantik-cantik Jadi itu juga menarik perhatian baik dari gamers-nya sendiri Maupun dari orang awam untuk menyaksikan para gamer-gamer wanita itu tertanding Jadi sangat menarik sekali Harapan dari, kalau dari saya sendiri sih untuk dunia games Indonesia sih Ya pasti harus bisa lebih daripada sekarang untuk meraih Apa sih, kejuaraan-kejuaraan Kalau bisa enggak cuma di Indonesia aja Di dunia juga Karena dilihat dari di Indonesia sendiri Gamers itu banyak banget ya Entah itu cewek, entah itu cowok Dilihat dari Youtube juga Youtuber Dari gamers Indonesia juga banyak yang mainin games Entah itu game konsol, entah itu games online Ya pasti kalau dari saya tadi bisa Mereka bisa lebih berprestasi di kancah internasional Karena pada dasarnya kan untuk mindset orang di beberapa orang Berpikir kalau games itu untuk hal-hal yang buang-buang uang Atau yang masih cenderung ke yang negatif Nah mereka bisa menunjukin kalau mereka masih bisa berprestasi Walaupun hanya dengan cara bergame dan bisa berprestasi di luar negeri Bisa menunjukkan ke semua orang kalau Ini loh, games itu juga bisa membawa hal yang positif Ya untuk game feel kita hari ini sebenernya pengen promosi game kita Yaitu War of Crown Sementara lagi mau launching kan Kita sehari ini bakal ada program-program Kita pengen perkenalkan kepada user tentang War of Crown Game-nya itu sendiri turn-based strategy Yang genre yang dimana sangat jarak kali di mobile ya Jadi maka dari itu kita sangat excited banget untuk game ini Jadi game ini memiliki beberapa situat Seperti karakter yang menarik dari Hari masih masih bagus juga Dan juga selain itu untuk acara ini Kita bawa beberapa game lama kita ke The Game Base Dan juga kritika Ya karena lagi domonya di TV ini lagi kritika Nah selain itu juga Our sister company Comtuas Hadir di sini Untuk mengadakan kompetisi Summer Sword Jadi kita mengundang beberapa high value user kami Untuk acara ini Dan melakukan kompetisi Yaitu World Arena Battle World Arena Battle itu update terbaru kita Yang baru ada bulan kemarin ya Nah jadi kita mengundang user-user kita ke acara ini Dan berhubung kita lagi promosi War of Crown juga Jadi kita mengadakan acara bersama-sama Bagi saya sih Sedihnya sih selama setahun ini Acara game itu udah berkurang ya Jadi mengelihat Telkomsel dengan semangat sekali Mengadakan acara ini Saya yakin akan mendorong industri game Indonesia Menjadi lebih baik lagi Sekarang ini baru acara pertama Semoga sih saya doain insya Allah Bakul ada acara kedua ketiga Dan kita bisa ikut kompetisi juga Dan seperti yang melihatkan acaranya Ini baru hari Jumat Tapi tempat udah rame sekali loh Padahal Ini orang-orang gak sekolah Tak berjawa Oke itu tadi hasil liputan kami Di Indonesia Games Championship Sampai jumpa di aplikasi dalam berita selanjutnya Jangan lupa untuk nonton Subscribe Jurnal Apps Video Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk nonton